Halo, bertemu kembali di channel saya Fridoni pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menambah kategori dan postingan ya, ini adalah jenis postingan ini, hello world ini adalah postingan ini uncategory, jadi kategorinya itu uncategory jadi sekarang bagaimana cara menambahkan kategorinya itu, misal pengumuman, kabar terbaru berita terbaru, atau kabar luka, atau kabar gembira, terserah jadi, kita akan tambahkan kategori ini, kemudian akan tambahkan isi postingannya, oke pertama sekali untuk menambahkan kategori, kita harus masuk dulu ke dashboard, oke seperti biasa, masuk ke dashboard, tambahkan wp-admin isikan username oke, ini dia post, kemudian ini kategori, untuk menambah kategori, kita pergi dulu ke kategori oke, kita buat nama kategorinya, ini adalah uncategory yang tadi, kita buat nama kategori baru ini adalah pengumuman pengumuman kita simpan and new kategori, jika berhasil dia akan muncul di sebelah sini berikutnya kita tambahkan misal siswa kita add kategori oke penambahan kategori ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan seberapa banyak kategorinya itu bisa ditambahkan, jika dirasa penambahan kategori sudah selesai sekarang kita tambahkan postingannya kita klik add new oke, kita berikan judulnya terlebih dahulu judul berita atau judul informasi yang kita sampaikan kita buat sekarang saja siswa, SMA beraih medali emas si game seperti ini ya pon lah oke kemudian kita di bawah isikan deskripsinya disini saya carikan contekannya untuk di bawah pakai lorem ipsum saja ini textnya kita isikan disini ini contekannya oke kemudian berikutnya untuk kasih gambar kita klik fitur image set fitur image kita lihat image library ini ada oh enggak ada kita select file kita cari filenya mau dijadikan oke ini hanya contoh oke ukuran filenya cukup besar sehingga proses uploadnya agak melambat enggak apa-apa kalau jika ada yang bertanya bagaimana jika fitur image yang tidak diisikan sebenarnya tidak ada masalah cuman kurang manis saja menurut saya ya tapi teman-teman nanti bisa coba kasih fitur image enggak kasih fitur image bagaimana hasilnya itu coba-coba saja jika teman-teman merasa pas tanpa fitur image enggak tidak usah gunakan fitur image oke saya pilih set fitur image oke kemudian kita pilih kategorinya dulu kita pilih ini semisal pengumuman kemudian di publish publish oke kita coba view ini hasilnya ini oke kita coba tambahkan satu lagi tambah pause oke kita buat ini libur nasional kita tambah lagi fitur image kategori dulu ambil ini pengumuman kemudian fitur image kita samakan saja publish publish seperti ini hasilnya oke cukup mudah bukan kalau telah bertanya gimana kalau di atas berita ini kita buat disini berita terbaru cukup mudah ini tinggal di klik edit pack edit pack disini oke disini edit pack ini kita tambah ini kita tambah ini add block kita buat disini apa ya heading ya heading istilahnya ya kita buat heading kita buat namanya berita terbaru element segmentnya kita ambil di tengah seperti ini kemudian levelnya kita kecilkan saja gunakan H4 saya kita update kita di jatuhnya oke itu cukup mudah kan ya silahkan dicoba jika ada masalah silahkan tulis di komentar saya akan coba bantu sebisa saya sekian video kali ini dan sampai jumpa pada video berikutnya kemudian